Direkturat Risarse Kriminal Khusus Polda, Sumatera Utara mengungkap sindikat penipuan bermodus pinjaman online. Kedua pelaku menipu ratusan korban setelah mempelajari praktek penipuan di penjara. Polisi menangkap dua pemuda di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara yang dilaporkan oleh ratusan korban penipuan. Para pelaku mencatut nama satu kooperasi simpan pinjam dan kemudian mengirimkan pesan kepada korban melalui aplikasi WhatsApp. Ketika korban tergiur penawaran pinjaman yang ditawarkan para pelaku, korban diminta mentransfer uang 500 ribu rupiah sebagai biaya administrasi dan persyaratan pencairan dana. Dalam waktu enam bulan, pelaku telah menipu lebih dari 100 orang. Sebagai barang putih, polisi menyita uang lebih dari 30 juta rupiah. Kedua residivis kasus narkotika ini mengaku mempelajari modus penipuan berkedok pinjaman online saat mereka mendekam di penjara. Jadi mereka dilapas itu, mereka mempelajari terkait dengan penipuan online ini. Jadi prefisinya mereka belajar dilapas. Polisi masih mengejar dua pelaku lain dalam sindikat penipuan bermodus pinjaman online. Dari Medan Sumatera Utara, Aminu Rashid, AINews, melaporkan.